Inilah kilas VOA, saya Virginia Gunawan di Washington DC. Enam tentara Palestina terbunuh oleh bom yang diledakkan Israel untuk membangun terowongan bawah tanah di perbatasan Jelgasa. Dua orang tewas dalam bentrok antara polisi dan demonstran yang menuntut Presiden Kongo Joseph Kabila digantikan tahun ini. Masa jabatannya berakhir Desember 2016 lalu, namun Komisi Pemilu Kongo nyatakan pemilu baru bisa diadakan April 2019 untuk registrasi jutaan pemilih baru. Peter Madsen, penemu Denmark, akui ia memutilasi Kim Wall, wartawan yang sedang melakukan riset atas kapal selam temuannya. Mayat Kim ditemukan tanpa kepala Agustus lalu di sebuah teluk Denmark. Kepala negara Azerbaijan, Georgia, dan Turki meresmikan jalur kereta penumpang dan barang lintas Asia dan Eropa yang melewati Rusia. Jalur sepanjang 826 km ini diharapkan bisa memperkuat keamanan dan stabilitas, serta meningkatkan ekonomi regional ketiga negara.